Korea Selatan Korea Selatan berhasil lolos ke babak 16 besar piala dunia setelah menang dramatis atas Portugal di match day terakhir penyisian grup H. Bermain di Education City Stadium, Korea Selatan memburu kemenangan demi mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Namun, Korea Selatan yang harus berebut tiket dengan dua penghuni grup H lainnya yaitu Uruguay dan Ghana justru harus tertinggal lebih dulu saat Portugal berhasil mencetak gol di menit kelima. Berawal dari aksi Diogo Dalot yang menusuk ke kotak penalti Korea Selatan dari sisi kiri, pemain Manchester United itu melepaskan umpan tarik yang berhasil disambar oleh Ricardo Horta menjadi gol. Unggul 1-0 di awal babak pertama, Portugal tampil semakin percaya diri. Di menit kelima belas, Joao Cancelo sempat mengancam lewat tembakan dari sisi kiri. Namun, peluang pemain Manchester City itu masih bisa dipatahkan oleh Kim Sung-gyu. Korea Selatan yang mengandalkan serangan balik di pertandingan kali ini, akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-26. Berawal dari situasi sepak pojok, Cristiano Ronaldo yang bermaksud menghalau bola, justru mengarahkan bola ke arah Kim Jung-guan yang langsung menyambar bola menjadi gol penyama kedudukan. Setelah kedudukan kembali imbang, Portugal mencoba menaikkan tempo serangan. Namun, Korea Selatan yang berburuk kemenangan di laga itu, juga semakin percaya diri dalam menyerang. Portugal nyaris mencetak gol lewat sang Kapten Cristiano Ronaldo, namun bola sundulannya masih melenceng dari gawang. Skor 1-1 untuk kedua tim bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Portugal yang mengandalkan Joao Mario, Cristiano Ronaldo, dan Ricardo Horta masih terus tampil dominan di awal babak kedua. Sementara Korea Selatan yang dimotori oleh bintang mereka, Son Heung-min, hanya mengandalkan serangan balik untuk mencetak gol kedua. Sadar permainan timnya tidak berkembang, pelatih Portugal, Fernando Santos, memutuskan untuk menarik keluar Ronaldo, Ruben Neves, dan Mateus Nunes. Mereka digantikan oleh Andre Silva, Rafael Leo, dan Joao Palinha. Namun, Ronaldo yang tak mampu membendung emosinya saat ditarik keluar, memperlihatkan gestur untuk menutup mulut yang diarahkan kepada seseorang. Mantan pemain Manchester United itu, rupanya mengarahkannya kepada penyerang Korea Selatan, Cho Gusung. Sebelum saya diganti, salah satu pemain mereka menyuruh saya keluar sepatnya. Saya menyuruhnya tutup mulut. Dia tidak punya wawenang. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya akan mempercepat langkah jika Wasit mengatakan demikian. Dia tidak harus melakukannya. Tidak ada kontroversi. Itu terjadi di tengah panasnya pertandingan. Ronaldo tampil mengecewakan saat diberi kesempatan bermain selama 65 menit oleh pelatih Fernando Santos. Dilansir dari ESPN UK, pemain berusia 37 tahun itu tidak sekalipun melepaskan tembakan tepat sasaran kegawang tim lawan. Sementara itu, di kubu Korea Selatan, Paulo Bento juga melakukan pergantian dengan memasukkan pemain Wolverhampton Wang Hee Chan. Hasilnya, di menit ke-70, Korea Selatan hampir menciptakan gol kedua mereka. Andai tembakan Song Hyung-min tidak diblok oleh Joao Cancelo. Portugal yang tampil lebih dominan hingga memasuki menit akhir babak kedua, justru kecolongan pada menit ke-90 plus 1. Melalui skema serangan balik, Song Hyung-min melepaskan umpan terobosan kepada Wang Hee Chan. Sang pemain yang lolos dari jebakan offside, berhasil membobol gawang Diogo Costa dan membawa Korea Selatan unggul 2-1. Di masa injury time, Portugal terus berusaha mencetak gol penyama kedudukan. Namun, skor 2-1 tidak berubah hingga pertandingan berakhir. Kemenangan dramatis 2-1 atas Portugal, membuat Korea Selatan naik ke posisi 2 klasmen di grup H. Mereka, punya poin dan selisih gol yang sama dengan Uruguay. Namun, Korea Selatan lebih superior dalam produktivitas gol yaitu 4 berbanding 2 milik Uruguay. Hanya saja, setelah menang 2-1 atas Portugal, Son dan kawan-kawan tidak bisa langsung merayakan kemenangan mereka selepas peluit panjang. Sebab, pertandingan Ghana vs Uruguay masih berjalan dengan injury time minimal 8 menit. Jika Uruguay bisa menambah gol, mereka akan lolos dan Korea Selatan tersingkir karena kalah selisih gol. Beruntung, karena hal itu tak terjadi, Uruguay tetap harus puas dengan kemenangan 2-0 yang memastikan langkah mereka terhenti. Di babak 16 besar, Korea Selatan akan berhadapan dengan juara grup G yaitu Timnas Brazil yang akan dilaksanakan pada selasa 6 Desember 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!